Selamat datang di Suarga Loka TV, channel tepat pilihan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita tetap semangat memberikan konten-konten menarik lainnya. Itu kan banyak makanan-makanan, warung-warung, cafe-cafe, jadi kalau di jam agak malam itu anak-anak muda biasa keluar nongkong. Ini pertigaan mana ini namanya? Pertigaan Toyan. Oh iya Toyan, oke. Kita masuk pertigaan Toyan, kita lurus. Kita yang ke kiri. Kita lurus ke mana? Betul. Tembusnya jadi yang tadi, yang dari Bapak Pertigaan menuju ke arah Dement terus ke Jalan Nasional. Abes. Oh ini tembusnya disini? Iya. Itu nanti tembusnya kalau dari sini sama-sana sama. Betul. Ini yang jalan paling lurus buat, ini bukan sih, trek-trekan buat drak-drakan buahnya. Betul. Oke, kita duluin buka aja ini. Berview. Wah ini mobil tadi yang kita, ini ya? Bener gak sih? Kita lihat platnya, Pak. Kita lihat platnya. Nah, bener. 16 Opat. Kita ketemu lagi sama kiri-kiri yang tadi. Korola tadi. Korola tadi. Ya. Stikernya aku apa tadi. Kalau ternyata ini masih sama, ternyata nanti mungkin-mungkin dia berhenti-nya juga sama seperti kita. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Tapi ini plat api sih. Plat api ya. Ini mau pulang kampung ya. Pulang kampung. Pulang kampung. Di sini. Kalau dari? Di sini. Kalau dari sini untuk ke Yogyakarta kota sebenernya sekitar 40 menit. Tergantung kecepatan. 40, 45, 1 jam. Dari sini? Dari sini. 35, 45. Iya. Tergantung kemacetan, kecepatan. Kirain cuma 20 menit ya? Oh, enggak. 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 Nah, ini ada pertikaan. Kalau kita belok kiri itu lurus. Kita bakalan ketemunya balik lagi sih. Enggak ke Boroso lagi. Ini jalan. Yang tadi tuh jalan alternatif. Buat motor. Tapi jalannya udah jelek sih. Jadi mending lewat kota aja. Pernah nyoba di sana sekali. Ke Jogja ternyata. Lebih capek kan? Lebih capek. Lebih capek. Jalan mana? Lewat yang tadi. Jadi yang tadi mbak. Yang pertikaan itu. Kita belok ke kiri itu. Itu kalau untuk pemotor malah lebih capek. Karena harus menghindari banyak lubang. Oh gitu. Dulu. Soalnya pas tahun berabad. 2016 kan ya? Saya pernah luar sana. Jalannya halus semua. Jadi kayak jalan bener-bener alternatif gitu. Iya. Jalannya sekarang. Sekarang berlubah. Berlubah. Udah. Ramihnya kayak gini mbak. Kalau untuk jalan atas sendiri sih. Dari pagi sampai malam ramih terus. Iya. Karena ini kan jalan nasional. Jalan utama. Iya. Iya. Jadi ramai terus. Kita ketemu sama perempatan mana mbak Edo. Ini perempatan. Apa ini? Dibilang perempatan atas juga bukan. Karena ini perempatannya kecil-kecil. Ini cuman ke desa mana gitu. Iya kecil. Gede banget. Gede banget. Iya. Gino ya kayaknya. G stapes. Galapin. Terima kasih.